Intro Ketentangan ketentangan antara jamah naswani krisen dengan umat kita umat islam Itu tidak menaster naswandurnya Sehingga itu jadi pembangkaran gereja oleh umat islam Tetapi sudahnya umat islam itu mendapatkan tangan-tentangan dari pihak krisen Sebab apa? Sebab memang datangnya orang-orang krisen yang pertama ke Indonesia Itu mempunyai misi, mempunyai satu risalah Yaitu untuk membantu Belanda, untuk mengamankan dan mengabadikan ke penjajahannya di Indonesia Itu sudah menjadi juga bukan ke Indonesia Dikirimnya Pak Amir ke Afrika Dikirimnya negara-negara di Kalas Timur Termasuk Indonesia Masuk Filipina Kalau Afrika itu dari Bistara sampai Selatan Mereka mempunyai misi, kita tahu Mempunyai satu risalah, kata kita Yaitu untuk mengambangkan krisen Itu berulang kesudahnya di dalam mereka Dan dengan cara yang lebih Lebih keras Lebih pedas Tahu, umpamanya Kalau seorang pendeta mau datang ke Banten Tidak boleh dia datang ke Banten Kalau tidak dengan izin dari sejen Banten Tidak boleh Kalau datang ke Banten itu, kalau melihat seorang Akan mengingatkan agama di Tanah Banten itu Tidak bisa, ini terjadi apa-apa Begitu di dalam zaman penjajahan itu Ke Aceh, tidak ada itu Ceritanya, ini kesana Jadi ada Peraturan penjajahan Yang justru untuk menjaga Keamanan Melarang orang-orang Kristen Apalagi Perpohan dan Perpohan dan Perpohan dan Kristen Di daerah-daerah yang tertentu Seperti Banten Aceh Dan lain-lain itu Tapi sesudah kita merita Itu tidak ada lagi Kita merasa kita satu bangsa Satu negara Jadi kita bersama-sama hidup Islam dan Kristen itu bersama-sama hidup Berdampingan Dan berkerutunan Begitu sembahyang kita Tapi sudahnya Tanggal 18 itu Kita tahu Sebenarnya kita harus tahu Dan harus ingat Bahwa kehidupan tidak begitu Tidak pernah Terutunan Yesus Hidup dengan Tenteram Tidak pernah Dan kalau saudara sekarang melihat Dan mengkegiatan daripada Tia Nasrani Untuk Menasranikan Kembali Islam Cobalah surat Melihat ke daerah-daerah Di setelah selatan Pantai selatan Dari Banten Sampai ke Cilatat Sampai ke Jujjah Kelakatan Sampai Lumajang Terus Sampai Kebanyuani Itu semuanya Daerah Bulan-bulanan Dari orang Yisi Kristen Di Cilacat Ada pelabuhan besar Pelabuhan Cilacat Seperti tingkatnya pelabuhan internasional Tapi orang Tidak begitu Perhatikan pelabuhan Cilacat Yang diperhatikan oleh orang Tanjung Priok Semarang Surabaya Cilacat Tidak pernah orang Menyebut Tapi Cilacat itu Maksudnya Kapal dari Australia Kapal dari Eropa juga Khusus membawa Barang-barang Makanan Pakaian Dan Bulgur Beras Bulgur Itu Bermacam-macam Lagi datang Hadiah Dari orang-orang Misi Orang Kristen Di luar negeri Itu Ditumpulkan Di Australia Di Kanada Di Amerika Dan di Eropa Ditumpulkan Di bawah Ke Cilacat Dari Cilacat Begitu kapal datang Truk-truk Sudah tersiap Di sana itu Untuk mengambil Dari Guana Kadang-kadang Guananya Periksa semua Terus masuk truk Dan terus berjalan Ke Purkoto Dan dari Purkoto Dibawa terus ke Daerah-daerah Sebutkan tadi Dipilihnya daerah Selatan itu Oleh karena Isu yang itu datang Setama kali Di daerah utara Selatan itu Tidak Masih mudah Membelokkan Keimanan mereka itu Itu menjadi Sasaran Dan itu Mereka Menjadikan gereja Yang bukan Banyaknya Banyaknya Lebih banyak Daripada Yang diperlukan Oleh orang Kesen Mereka menjadikan Gereja itu Bukan untuk Hari ini Tidak Untuk 10 tahun Yang akan datang Dan gereja itu Karena kosong Tetapi Hari Sabtu Hari Minggu Mereka persiapkan Orang yang akan Beribadah Pada hari Minggunya Di gereja itu Bagaimana persiapkannya Dengan dos Dikumpulkan Orang Lebih 50 orang Atau lebih Atau dua dos Atau satu dos Dibawa Beredar Menghundungi Satu gereja Demi gereja Jadi orang Yang dibawa Dengan bersesu Melakukan Ibadah Berulang-ulang Berulang satu hari Tetapi Gerejanya Bermacam-macam Supaya Nampaknya Gereja itu Memang Semuh Dengan umat Kristen Begitu Cara-cara Yang Kepincaran Yang mereka Lakukan Di bedah Ini Keadaan Menyata Yang bisa Dilihat Di periksa Bukan Hayali Dan mereka Tidak banyak Ribu-ribu Dalam gereja Itu Tidak Jangan Sangka Abang gereja Itu Untuk Menyebarkan Kristen Tidak Itu nanti Menampung Orang Orang Yang Sudah Kristen Tapi Cara Dakwah Mereka Itu Ke rumah-rumah Kita Dulu Orang Biasa Menerima Majalah-majalah Kristen Buku-buku Kristen Sekarang Bukan Buku-buku Makanan Bulbur Yang datang Di luar Negeri Itu Yang berkumpul Di Cilacap Itu Dibagi Bagi Mereka Datang Ke rumah Orang Miskin Yang sedang Lapar Tidak Bicara Apa-apa Kasih Makanan Dulu Tidak Ada Uang Ini Uang Mau Berdagang Ini Pinjaman Tidak Usah Sekarang Bayangnya Kapan Bisa Saja Sekali Sebulan Boleh Tapi Datang Di kantor Seti Bulan Datang Kantor Angsurlah Berapa Yang Dapat Kalau Di Jara Semarang Itu Diadakan Rumah Para orang Yang tidak Mempunyai Rumah Diadakan Rumah Yang Sederhana Mereka Tinggal Di sana Katanya Harus Dibayar Dibayar Kapan Bisa Saja Jadi Mereka Tidak Banyak Bicara Bicara Daible Atau Apakah Mereka Itu Melakukan Itu Katanya Asas Dasar Pri Kemanusiaan Bukan Asas Dasar Menjadikan Orang Pindah Agama Tidak Itu Namanya Tetapi Mereka Itu Sambil Bergaul Sambil Ada Kontak Satu Semana Lain Mereka Menarik Mereka Orang Islam Itu Untuk Lambat Tahun Bertupar Agama Kalau Ibu Bapaknya Belum Beritanda Tidak Itu Pedulikan Anak Anak Mereka Itu Yang Lebih Mudah Menariknya Masuk Sekolah Sekolah Kristen Kalau Bayar Ya Boleh Bayar Kalau Tidak Bayar Ya Pray Saja Dan Kalau Tidak Uang Ini Ada Bia Siswa Di Kelas Sekolah Sekolah Rakyat Itu Tiga Ribu Sebulan SMP SMA Sumpai Lima Dibu Kalau Suat Ini Sudah Lima Sumpai Begitu Mereka Menarik Umad Islam Jadi Itu Organisasi Ufran Tidak Bukan Satu Dua Berpuluh Puluh Organisasi Ufran Saki Kristian Uangnya Dari Mana Mereka Terluar Dari Satu Sendiri Dari Dari Satu Sendiri Mereka Itu Memeluar Tetapi Itu Dibantu Oleh Orang Orang Yang Dari Luar Negeri Kalau Di Jerman Itu Ada Semacam Pajak Bagi Orang Orang Kristian Di Jerman 3% Satu Tahun Dari Pendapatnya Tetapi Tadinya Maksudnya Untuk Gereja Gereja Tapi Gereja Sanya Kosong Orang Di Jerman Itu Luka Dari Agama Gerejanya Kosong Tetapi Pajak Ini Terus Diambil Setiap Tahun Ternunggu Uang Banyak Sekali Itu Diberikan Kepada Katolik Yang Persesan Internasional Kalau Ada Satu Perkumpulan Liyasan Untuk Mengadakan Perkumpulan Kristian Itu Dapat Dari Sana Begitu Di Kanada Begitu Juga Dari Australia Itu Kepara Uang Mereka Tidak Menjadi Soal Caranya Cara Simpatif Caranya Menarik Hati Bukan Banyak Bicara Susuran Hukul Tarik Itu Mungkin Lama Mungkin Dekat Dan Sudah Itu Menerima Apa yang Katanya Sekali Enam Bulan Mereka Ciarkan Itu Apa Hasil Dari Orang Kristen Di Indonesia Dan Kalau Kita Melihat Statistik Daerah Yogyakarta Besar Itu Mereka Melakukan Pergiatan Yang Besar Sekali Dan Ketingkatannya Naiknya Bangsa Apa Naiknya Umat Kristen Persentase Naik Itu Pertambah Hama Mertama Tinggi Orang Katolik Dan Orang Berbesar Tapi Politik Katolik Lebih Daripada Orang Persesan Umat Islam Juga Jumlahnya Naik Kalau Dini 2,5% Katolik Sekitar Itu Tapi Lebih Rendah Dari Itu Kalau Mereka Memang Dukung Berdipat Ganda Satu Tahun Ini Fakta Fakta Boleh Diperiksa Sekarang Kita Bagaimana Pertanyaan Sekarang Kita Melihat Orang Bekerja Begitu Kita Bagaimana Allah Meringatkan Patan Suara Wadda Jadirun Dini Ahli Kitab Law Ya Zuzhu Mankum Mimba Iman Kum Kufar Serak Allah Nabi Diperingatkan Kepada Kita Wadda Jadirun Lalu Kita Sungguh Sekali Orang-orang Alih Kitab Itu Ingin Sekali Apabila Bisa Membalikkan Kamu Sadun Kemen Bani Iman Membalikkan Kamu Kekufuran Sesudah Kamu Beriman Ini Peringatkan Allah Kita Baca Itu Jangan Disangka Mereka Itu Hanya Bekerja Di atas Hanya Tapi Mereka Itu Berpekat Berpekat Untuk Berjuang Kalau Kita Namanya Berjihad Untuk Kita Tapi Mereka Berjuang Keras Untuk Mengembangkan Agamanya Dan Katilikat Bagi Mereka Itu Banyak Sekali Tami Tidak Dari Luar Negeri Berupa Materi Keuangan Dan Tenaga Tenaga Ahli Itu Dikirim Ke Indonesia Berapa Banyak Tenaga Tenaga Ahli Disini Disini Ada 162 Pendeta Pendetanya Khusus Yaitu Namanya Pendeta Yezwid Pakar Yezwid Ada Satu Pendeta Pendeta Katulis Yezwid Itu Sangat Penatih Mereka Berlangsung Berlangsung Dengan Kawan-kawanya Menjata Supaya Umat Islam Itu Tidak Bisa Mempunyai Satu Peradilan Agama Untuk Orang Islam Itu Namakan Runcana Undang-Undang Peradilan Agama Yang Sedang Dibicarakan Dalam Parlemen Sekarang Ini Mereka Tidak Setuju Apa Mereka Tidak Setuju Ini Selah Tentu Berdasarnya Ini Jika Umat Islam Ini Maksudnya Ini Keperluan Untuk Mengurus Perkawinannya Secara Islam Kalau Orang Menurus Pustaka Harta Pustaka Pemana Membaginya Ini Saja Tidak Ada Budi Tidak Ada Apa-apa Ini Saja Itu Berikan Lebar Lebar Di Dalam Nabi Dan Luar Negeri Mengadakan Reaksi Terhadap Itu Kalau Kateri Wijayo Tadi Itu Dia Orang 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 Jawa Tengah Kelahiran Di Wattes Tapi Kalau Pembicaranya Itu Seolah Dia Itu Bukan Orang Indonesia Dan Ada Sedikitpun Tengah Kalau Dia Menulis Dalam Surat Tabarnya Majalahnya Dia Mengatakan Tidak Ada Toleransi Terhadap Apa Namakan Piat Kata Orang Piat Kata Sudah Dicabut Dari Anggaran Masyarakat Tapi Dia Menganggarkan Bahwa Ini Ada Semusuf Yang Bernama Piat Jakarta Itu Harus Dihadapi Oleh Orang Kristen Tidak Ada Toleransi Tidak Ada Tengah Masa Itu Dicanamkan Kepada Orang Orang Kristen Dan Di Ultimatum Kepada Orang Islam Begitu Berani Mereka Begitu Berani Tidak Ada Toleransi Terhadap Piat Jakarta Artinya Tidak Apa Saja Yang Dari Islam Itu Waktu Kita Mengandalkan Undang Undang Perkawinan Menurut Islam Mereka Tidak Setuju Karena Tidak Menanggu Berita Sedikit Pun Tidak Menunggu Merita Sedikit Pun Kita Menunggu Sedikit Kauin Cerai Menurut Islam Itu Tidak Setuju Tapi Alhamdulillah Undang 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 Jadi Selesai Tapi Sudah Sudah Apa Namanya Sediri Tidak Seperti Yang Kita Harap Tantrinya Itu Begitu Waktu Ada Pengumpulan Suara Mereka Menunjukkan Bahwa Tidak Setuju Kalau Tidak Menang Dalam Jumlah Suara Tetapi Untuk Menunjukkan Bahwa Mereka Tidak Setuju Mereka Keluar Dari Apatidak Meninggalkan Sidang Perlenai Untuk Menunjukkan Dengan Demonstratif Secara Demonstratif Bahwa Mereka Tidak Setuju Dimana Tengah Rasanya Sebagai Warga Negara Republik Indonesia Tidak 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 Kita Urut Tidak 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 Di Waktu Kita Mengadakan Perlenai Mengadakan Undang Undang Pendidikan Makanya Terus Menerus Mereka Itu Memprotest Ini Memprotest Itu Umpamanya Kita Menuntut Kalau Pelajaran Agama Itu Harus Diberikan Oleh Orang Yang Beragama Itu Sendiri Jangan Agama Islam Diberikan Oleh Guru Yang Beragama Kristen Itu Terjadi Di sekolah Sekolah Nah Ini Kita Membatasi Kalau Memberikan Pelajaran Agama Di sekolah Itu Harus Menurut Orang Yang Berikan Itu Urung Yang Beragama Agama Yang Diberikannya Yang Diajakannya Kalau Agama Kristen Diajar Oleh Orang Kristen Pelajaran Agama Islam Diberi Oleh Orang Islam Itu Kemana Dia punya Maksud Itu Maksud Ini Supaya Agama Islam Itu Diajarkan Oleh Orang Kristen Yang Bisa Mengutak Balik Segala Macam Itu Kita Urut Dada Di Yang Sekadang Undang-Undang Rencana Undang-Undang Peradilan Islam Itu Dikatakan Sudah Dekat Dengan Agama Jakarta Ini Seorang Negara Ini Sudah Memilih Negara Islam Selal Labu Itu Surat Tulisan Tulisannya Dengan Mengadakan Rapat Ini Rapat Sana Mengirimkan Utusan Utusan Ke Parlemen Untuk Melanggan Bahwa Mereka Tidak Setuju Terlalu Tak Aktif Aktif Sekarang Bagaimana Kita Mal Islam Kalau Cara Sundanya Cicin Baik Diam Diam Saja Senang Senang Saja Memang Sudah Ada Tidak Cicin Betul Tetapi Ada Yang Menulis Ada Yang Memperceramah Depannya Dr. Ismail Sunni Profesor Di UI Ada Dr. Dawud Ali Ada Sudah Sudah Yusril Kita Dan Selama Sudah Sudah Ada Sedang Tapi Apa Sedang Itu Kita Baca Surat Kabar Sedikit Sekali Alhamdulillah Memadiyah Intin Memadiyah Sudah Bersemu Dengan Pak Arto Ya Itulah Tetapi Mereka Lebih aktif Lebih aktif Dan Selalu Mengatakan Bahwa Setiap Ada Langkah Untuk Pelaksanaan Ajaran Islam Oleh Penguruh Islam Itu Dianggapnya Sebagai Siap Melakukan Siagam Jakarta Jadi Pelaksanaan Disambarkan Sebagai Memo' Yang Besar Selain Dan Kita Umat Presen Tidak Boleh Tengal Rasa Dengan Itu Tidak Ada Toleransi Terhadap Itu Dan Kalau Tidak Toleransi Apalagi Alternatif Nggak Dari Toleransi Kalau Tidak Ada Lestengang Rasa Apa Alternatifnya Tidak Diberikan Sebut Alternatifnya Apa Konfrontasi Tapi Tidak Disebutnya Tapi Konfrontasi Dalam Arti Tidak Fisik Tidak Berkelahi Bertinju Memang Konfrontasi Dalam Fikiran Fikiran Dalam Cara Kita Bersikir Cara Kita Mengalui Kepercayaan Itu Betul Tidak Sontatif Coba Tau Sudara Sudara Punya Anak Ingin Sekali Melihat Anak Itu Sekolah Yang Bagus Bagus Kudungnya Burunya Pandai Pandai Walaupun Dia Diterima Dan Kalau Dia Sekolah Kristen Sebelum Dia Diterima Maka Yang Punya Anak Harus Menetangani Lebih Dulu Bahwa Anak Itu Tidak Keberatan Untuk Menerima Ajaran Ajaran Kristen Di Sekolah Beberapa Jam Setelah Minggu Dia Diterima Ajaran Kristen Agama Kristen Diajarkan Dalam Sekolah Menurut Kuribulumnya Nah Ibu Pak Murid Mesti Mengkangani Tidak Keberatan Anaknya Di Ada Kristen Apa Ini Kalau Ini Terus Menerus Artinya Anak Kita Itu Diberi Kesempatan Menjadi Kufur Itu Artinya Jadi Bukan Wadah Tapi Kita Saja Yang Yaudu Yang Yang Menyum Menjadi Kafir Sudahnya Beriman Tapi Mampu Anak Pun Bersedia Masa Bakat Ilmu Biar Dia Tidak Beragaman Cua Ini Atibat Terika Adam Sekarang Dalam Salah Satu Pertemuan Kita Di Menawar Ini Berapa Tahun Lalu Saya Ada Pernah Menceritakan Satu Berita Yang Waktu Itu Sangat Baru Tapi Terbanyak Kita Lupa Boleh Saya Ulangi Itu Yang Terhati Tahun Yang Belum Mendengar Ada Di Satu Daerah Di Kota Jakarta Ini Satu Keluarga Yang Punya Anak Yang Sekolah Di SMP Baru Pertumlahan Jadi Bapak Dan Ibunya Melihat Anak Ini Tidak Mau Tidur Sebelum Bapak Dan Ibunya Masuk Kekamar Tidurnya Asyik Membaca Asyik Bekerja Begitu Menghafal Jadi Sekarik Perhatian Dari Ibu Bapak Kenapa Anak Kita Ini Tidak Mau Masuk Kamar Tidurnya Sebelum Kita Masuk Kelamat Ibu Kita Jadi Satu Kali Pura-pura Masuk Si Ibu Dan Apak Ini Seolah Tidur Tapi Dilihat Di pintu Lodang Kunci Apa Ini Cerjakan Anak Ya Baru Anak Itu Masuk Dilihat 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 Duduk Di Atas Tempat Tidurnya Dia Ini Itu Tanda Kirang Tanda Kirang itu Bagi Orang Kristen Seperti Kita Mengatakan Bismillah Rahman Rahim Itu Tanda Kirang Ini Fresh Tidur Maka Dia Maksud Ibunya Ada Apa Ini Kamu Gini Beginian Seperti Orang Kristen Ya Saya Tidur Kalau Selamat Belum Begini Saya Tidur Berarti Dia Ajar Paling Sekolah Itu Demi Berupa Sebenarnya Kalau Mau Selamat Tidur Tidak Ada Gambuan Itu Mesti Dibu Ini Sudah Milih Kebiasaan Bagus Tidak Bisa Tidur Jadi Itu Kan Kalau Tidak Awas Dalam Pendidikan Anak Kita Kita Berluncur Terus Terus Tidak Menghadapi Serangan Fisik Akan Dibawah Hanyut Dengan Cara Tenang Dengan Cara Enak Ini Peringatan Dari Allah Subhanahu Al-Fatihah Sudah Kita Baca Berulang Akan Dapi Kita Dalam Hal Ini Kurang Perhatian Terangkali Kita Ini Sudah Ya Terangkali Sudah Ya Begitu Sekarang Ini Kita Boleh Buat Tapi Kalau Kita Terus Itu Kita Akan Hanyut Dunia Dan Akhirat Dunia Dan Akhirat Saya Tidak Mengatakan Kita Harus Konfrontasi Dalam Artifisik Tapi Jangan Kita Membiarkan Semuanya Kita Kita Melihat Gerija-gerija Itu Bertumbuhan Sebagai Sendawan Di Tengah-tengah Kita Di Mana Orang Kristen Tidak Cukup Untuk Menisi Gerija Itu Tapi Seperti Yang saya Katakan Tadi Itu Di Adakan Sekarang Tapi Untuk Berapa Tahun Yang Tandatang Untuk Penampung Ya Mahanya Sudah Bertambah Lemah Padahal Kalau Ada Proses Dari Umar Islam Kalau Tengah Mengatakan Bahwa Kami Tidak Bersedia Atau Tidak Setuju Di Daerah Kami Ini Dada Dari Jatresban Oleh Karena Kami Ini Adalah Orang Islam Semua Itu Ada Peraturan Dari Pemerintah Itu Tidak Dibolehkan Mereka Kalau Tidak Sehelanya Orang Islam Yang Ada Di Itu Ada Peraturan Yaitu Dika Tengahani Oleh Dua Menteri Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Jadi Kalau Untuk Manya Terdengar Dengar Kiri Tangan Alta Anak Gereja Kita Terus Datang Pak Bukati Atau Pak Jamat Dulu Pak Lurah Pak Lurah Dan Terus Katas Tapi Sekumpurannya Bukati Bukati Kami Keberatan Kenapa Keberatan Kami Orang Islam Nanti Gerja Itu Akan Mengkafirkan Banyak Anak Ini Sukup Tapi Tumpul Tidak Tangan 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 Tidak Berkelai Tidak Khosul Zikri Perdebatan Atau Perjuangan Antara Pemikiran Dan Cita-cita Bikin Gensangan Orang 40 Terlebih Kurangnya Menunjukkan Bahwa kita Tidih Tidih Kita Menadang Sana Tapi Kalau kita Cising Diham Diam Saja Ya Terus Mereka Tutup Ada Uang Berat Kelamahan Kita Tidak Mengadakan Reaksi Tidak Mengadakan Reaksi Seolah Alah Ini Sudah Mestinya Begitu Atau Seolah Kalau Kalau Kita Memprotes Nanti Kita Dianggap Ekstremis Dan Kalau Sudah Dianggap Ekstremis Itu Kita Nanti Kena Marah Sini Marah Sana Kita Tidak Bisa Berdagang Lagi Atau Banyu Mana Atau Tidak Bisa Naik Bangkat Kalau Kita Bekerja Dengan Perangkat Kakut Kakut Dengan Hal-hal Macam Itu Jadi Lampar Laun Sifat Umat Islam Di Indonesia Ini Tidak Lagi Seperti Umat Islam Dulu Yang Pergi Dengan Lampu Runcing Pergi Ke Fran Untuk Menabuh Keadaannya Dengan Menghadapi Orang Belanda Dan Orang Asing Tidak Kakut Kena Marah Saja Dari Siap I Dian Ini Kebudayaan Baru Ini Mesti Lekas-Lekas Kita Hapur Ini Budaya Baru Ini Bagi Umat Islam Bukan Ini Kemerdekaan Indonesia Ini Dimulai Perjuangannya Oleh Umat Islam Sesudahnya Perjuangan Dengan Renjata Sisi Berhenti Aceh Sudah Tak Loh Sulawesi Sudah Tak Berdaya Lagi Kalimantan Tak Tak Bisa Lagi Diponegoro Sudah Tak 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 Perjuangan Secara Fisik Badannya Pekerangan Itu Berhenti Pada Permulaan Abad Ke-20 Ini Tetapi Mulai Tahun-tahun 1910 Ke Atas Yang Mula-Mula Menyisingkan Baju Untuk Mempersiapkan Kemerdekan Itu Umat Islam Mulanya Dia datang Tidak Politik-Politik Tetapi Isinya Politik Itu Menghadangkan Syarikat Dadang Islam Indonesia Di Yogyakarta Syarikat Dadang Saja Tapi Pagi Islam Islam Ini Di bawah Kami Ini Orang Islam Sesudah Sesudah Itu Tahun 1912 Baru Politik Adat PSI Partai Berikat Islam Sesudah Dibilang Sosial Dan Pendidikan Muhammadiyah Orang Presiden Tidak Ada Meningkan Mempunyai Budi Wotomo Untuk Orang Jawa Dan Ada Juga Berkali Kumpulan Madura Itu Resional Daerah Berdaerah Ada Tapi Yang Memak Kebangsaan Menyeluruh Indonesia Itu Hanya Orang Islam Jokowi Noto Tidak Menyeluruhkan Jawa Barat Tapi Menyeluruhkan Indonesia Keseluruhannya Haji Abu Salim Tidak Menyeluruhkan Minam Kabau Tapi Seluruh Indonesia Itu Batu Batu Pertama Yang Dipasang Oleh Umat Islam Untuk Memerkesakan Republik Indonesia Tapi Sekarang Kita Yang Sudah Memberikan Modal Yang Begitu Banyak Dengan Salah Akibat Kejabat Berapa Umat Islam Yang Dibuang Oleh Belanda Kedigul Kedigul Itu Keniang Yang Dalam Teringat Orang Yang Pelajari Ilmu Sejarah Indonesia Yaitu Sempat Mendeportasi Membuang Orang-orang Yang Berkuliti Orang Islam Banyaknya Dengan Fisik Dan Dengan Mental Tapi Sekarang Ini Seolah Kita Tidak Dapat Apa-apa Sebagai Orang Islam Kalau Kalau Tidak Dapat Restu Tidak Restu Dari Orang-orang Yang Minoritas Nasrami Undang-undang Bisa Batal Kalau Tidak Ada Bukan Dengan Suaranya Banyak Tidak Tetapi Dengan Cara-cara Mereka Bekerja Tidak Dengan Memakai Senjata Fisik Tidak Dengan Kediatan Mereka Itu Dengan Fikiran Dengan Ide Dengan Segala Macam Cara-cara Lobby Mendatangi Pengusian Itu Itu Bisa Gugur Apanya Jadi Kalau Kita Umar Islam Hanya Atau Memperoleh Sesuatu Apabila Minoritas Kristen Merestui Itu Apa Kedudukan Kita Seperti Umar Islam Indonesia Dalam Negara Republik Indonesia Yang Sesuai Sama Sama Memperlangiakannya Dan Semua Sama Sama Memperjuangkannya Sampai Selesai Tercapai Apa Kedudukan Kita Apakah Ini Kita Ini Bisa Disini Kalau Kita Di Titul Ria Ada Orang Yang Mau Mengizinkan Kita Tinggal Dalam Republik Indonesia Merdekai Apa Kita Menompang Dalam Republik Indonesia Ini Ini Harus Kita Tanya Sebagai Bini Kita Senggir Supaya Kita Sahau Pukul Berapa Hari Sekarang Di Indonesia Apa Masih Pagi Sudah Tengah Hari Sudah Kedekan Nuri Yang Yang Pinting Bagi Kita Bagi Masing Masing Kita Kita Harus Merasakan Turut Tanggungjawabnya Suka Masing Masing Pribadi Kita Bersanggungjawab Amal Ma'ruf Jangan Ditinggalkan Amal Ma'ruf Lebih mudah Mengeriatannya Apalagi Kita Melihat Mesjid Kita Yang Semacam Ini Alhamdulillah Berkat Amal Ma'ruf Gorongan Kita Untuk Membuat Pertubaran Yang Baik Al-Amdu Bil-Ma'ruf Mengajak Teman-teman Melayakan Satu Amal Yang Baik Berhasil Alhamdulillah Dan Allah Kita Teruskan Sekarang Dalam Nuhi Wa'na Muntah Melarang Supaya Dan Terimbaran Yang Mungkar Membersipit Kesempatan Orang Untuk Mengkafirkan Anak Kita Itu Terkadang Kita Tak Berani Atau Tidak Merasa Perlu Terimbaran Terimbaran Kekuatan 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 Bagi Orang-orang Yang Jahat Jahat Yang Tidak Terimbaran Ini Doa Doa Tidak Terimbaran Berjawab Kalau Kita Masing-masing Kita Tidak Melakukan Walaupun Kekil Al-Amr Bin Maruf Benar Mulai Dengan Rumah Tangga Kita Sendiri Sudah Itu Di Jiran Jiran Kita Sendiri Sesudah Itu Di Antara Jamaah Jamaah Kita Entah Jamaah Masjid Entah Perkumpulan Kecil-kecilan Asal Datang Tak Kekusama Lain Murud Benar Benar Alim Mungkar Walaupun Kita Tidak Alim Ulama Kata Orang Orang Biasa Sanya Tapi Ada Mungkar Menanggur Itu Juga Bim Maruf Sudara-sudara Saya rasa Sudara-sudara Menggambarkan Pesah Bumi Indonesia Sekarang Ini Untuk Mengingatkan Seperti Yang Kata-kata Tadi Sudah Pukul Berapa Hari Sekarang Bumi Indonesia Bagi Umat Islam Tinggal Lagi Kita Menyadari Menyambarkan Seperti Apa yang Kita Harus Buat Masing-masing Pada tempat Kita Masing-masing Dengan Kita Usah Gember-gembor Dan Besar-besaran Kita Untuk Anak-anak Kita Kesadaran Kita Ini Harus Sampaikan Dan Jaga Sebenarnya Jangan Memasukkan Anak-anak Kita Kedalam Tempat-tempat Yang Mengkafirkan Mereka Ini Minimal Bukan Tidak Ada Sekolah Sekolah Banyak Memadiyah Punya Sekolah Lain-lain Temerintah Punya Sekolah Yang Tidak Memaksa Anak-anak Yang Keluar Daripada Angamanya Sekolah 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 Kita Terkarik Untuk Sana Dan Diadakan Dalam Hidupan Kita Semacam Ada Batak Kita Perlihatkan Pada Mereka Kami Ini Orang Islam Kamu Bukan Orang Islam Kita Boleh Berbayar-bayar Antara Semua Lain Tidak Usah Berkelayu Antara Semua Lain Tetapi Kamu Mempunyai Indah Lintah Kristen Aku Pun Mempunyai Indah Islam Ishadu Di Anah Muslim Kita Mempunyai Agama Sendiri Punyai Sikap Sendiri Mempunyai Syariah Sendiri Mempunyai Kepribadian Sendiri Jangan Kepribadian Islam Itu Kamu Singgung-singgung Kalau Kita Mau Duduk Baik Baik Pengang Rasa Dikebukan Antara Ketua Sama Lain Kalau Kita Mau Rukun Hidup Kalau Rukun Hidup Itu Data Kita Sedakan Itu Syaratnya Ada Toleransi Dan Ada Tengah Rasa Kalau Tidak Akan Ada Rukun Hidup Perhukunan Hidup Indonesia Hidup Sama Sama Tengah Ha Sama Terima kasih telah menonton!